Kita akan mulai lagi ya Nah kita akan membaca 1 Yones pasal 4 ayat 10 Demikian punya firman Tuhan ya Saya tidak baca semua karena Seri yang pertama sudah kita bahasin ya 1 Yones pasal 4 ayat 10 Inilah kasih itu Dikatakan inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasih Allah Tetapi Allah yang telah mengasih kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Jadi Allah ini Allah yang mana gitu kan Allah yang telah mengasih kita Dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Jadi ini jelas yang mengutus adalah Bapak Jadi Yesus Allah anak diutus oleh Bapak Jadi kasih ini adalah kasih yang secara eksklusif Itu kasih Bapak Yang memulai semuanya itu Bukan kita yang telah mengasih Tapi Allah yang telah mengasih kita Dan yang telah mengutus anaknya Ini jelas sekali ya Ayat yang ke-12 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasih Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah Dan dia di dalam kita Ia telah mengaruniakan kita Mendapat bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapak telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia Nah ini berita Natal ya Jadi jelas sekali bahwa Allah tadi itu yang mana Pribadi yang mana Maka ayat 14 dengan jelas mengatakan Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Jadi Yesus datang Natal ini Itu adalah Merupakan satu wujud kasih Allah yang sempurna Yang disaksikan dilihat oleh Para Rasul Dan sini khususnya Rasul Yohanes ya Dan ayat 15 Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia Dan dia di dalam Allah Kesatuan yang tidak terlepaskan Kita telah mengenal Dan telah percaya akan kasih Allah Kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Ini diulangi berkali-kali ya 17 Dalam hal inilah Kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman Karena Sama seperti dia Kita juga akan Kita juga ada di dalam dunia Di dalam kasih tidak ada ketakutan Kasih yang sempurna Menghapus atau melenyapkan ketakutan Sebab ketakutan mengandung hukuman Dan barang siapa takut Ia tidak sempurna Di dalam kasih Nah 19 ini ya Sama dengan ayat 10 Kita mengasihi Karena Ada sebabnya ini Karena Allah Lebih dahulu Mengasihi kita Jikalau seorang berkata Aku mengasihi Allah Dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa Tidak mengasihi saudaranya Yang dilihatnya Tidak mungkin Mengasihi Allah Yang tidak dilihatnya Dan perintah ini Kita terima dari dia Barang siapa mengasihi Allah Ia harus juga mengasihi saudaranya Perintah itu Ada dari Tuhan Yesus Nah kita lihat pada Yohanes Pasal 15 ya Yohanes pasal 15 Kita akan belajar ini Ayat 9 Ini kemarin saya bahas Beberapa yang penting ya Yohanes pasal 15 Ayat 9 Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikiannya juga Aku telah mengasihi kamu Tinggallah di dalam kasihku itu Jikalau kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku Menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Jadi yang menggerakkan Yang memulai Dan juga yang Menyebabkan Yang menjadi alasan Kasih yang awal Mula-mula itu adalah Jelas Kasih Bapak Bapak telah mengasihi aku Dan kemudian Yesus Mengasihi kita gitu ya Jadi kasih Kristus itu Bukan berasal dari dirinya Tapi berasal dari kasih Bapak Ya itu sumbernya itu dari Bapak Ayat yang ke Sebelah semuanya itu Kukatakan kepadamu Supaya Sukacitaku ada di dalam kamu Dan sukacitamu Menjadi penuh Jadi sukacita kita menjadi Sempurna penuh Cangkep Lengkap Itu karena Sukacitaku ada di dalam kamu Jadi sukacita Kristus lah Yang menjadikan sukacita kita itu Sempurna Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada Kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan Kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan Kepadamu segala sesuatu yang telah ku dengar Dari Bapakku Ya sumber semua itu dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Ya pergi artinya memberitahkan kasih itu Memberitahkan injil Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu akan tetap Supaya apa yang kamu minta Kepada Bapak Dalam namaku Jadi tujuan kita berdoa Itu adalah Bapak Ya di dalam nama siapa Nama Yesus Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang akan yang lain Ya disini Nah lawan dari kasih itu apa sebenarnya Ini cuman sedikit aja ya Lawan dari kasih itu adalah ayat 18 Benci Jikalau dunia membenci kamu Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu Membenci aku daripada kamu Jadi kasih itu akan dilawan dengan apa Dengan kebencian Oleh dunia ini yang tidak mengenal Aku Tidak mengenal Bapak Tidak mengenal kasih Jadi dunia itu akan Membenci kita Ya ini Nah kita akan membahas ini ya Beberapa hal penting sekali Ini nanti ada satu perikop ayat yang akan saya baca kembali Nanti di tengah-tengah Nah kita akan belajar ini ya Belajar beberapa hal penting dari ayat ini Nah kita harus tahu perbedaan kasih Allah dengan kasih kita itu apa Termasuk di dalamnya kasih Kristus dan kasih Bapak itu bedanya apa Nah kita sering mendengarkan bahwa kasih Allah itu itu digerakkan oleh karena orang-orang yang berdosa Atau boleh dikatakan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Nah barulah Allah merancang keselamatan Rencana keselamatan Ya salvation Nah waktu kita melihat bahwa alasan Allah itu menyelamatkan manusia Karena manusia jatuh dalam dosa Dan itu adalah alasan Yang menjadi penyebabnya Nah waktu kita membaca Alkitab Penyebab Allah menyelamatkan manusia itu bukan karena manusia jatuh dalam dosa Karena dosa tidak mungkin menggerakkan kekudusan Allah Tetapi kekudusan Allah itu yang akan menutupi dosa Melemahkan, mengalahkan dosa Dan yang istilahnya itu melumpuhkan gitu ya Mematikan dosa Itu adalah kasih kekudusan Allah Jadi bukan dosa itu membuat Allah mengasih kita Nah itu salah besar Jadi kalau saya semakin berdosa Allah semakin mengasih kita Nah itu bukan seperti itu Karena dosa, kejahatan itu tidak pernah menghasilkan kasih Jadi tidak pernah menggerakkan kasih Tetapi Allah mengasih kita karena Allah adalah kasih Jadi Allah mengasih kita bukan karena alasan di luar dirinya Bukan karena alasan manusia jatuh dalam dosa Bukan itu Karena Allah memang adalah kasih Nah itu penting sekali Jadi ada orang mengatakan Dan mengapa Yesus datang ke dunia pada hari Natal ini Ya karena kita orang-orang berdosa Dan kita dari kecil mendengarkan kotba-kotba yang hampir semua mirip seperti itu Jadi bukan karena kasih Bapak Dan kasih Bapak itu tertutup begitu Apa ya, begitu gelapnya Sehingga waktu Natal kita tidak pernah dibawa kepada kasih yang sejati Kasih Natal itu Dan kita tidak pernah mengenal kasih Bapak di waktu Natal ini Padahal Kristus datang itu karena alasannya Penyebabnya adalah Begitu besar kasih Allah Kasih Bapak itu yang memutus dia Jadi kasih Bapak itu adalah kasih yang apa Nah kita bahas ini secara singkat ya Kemarin sudah saya jelaskan Yang pertama adalah Kasih Bapak itu kasih yang pertama Inisial Kasih yang tidak ada yang mengawali sebelumnya Jadi dari awal Allah mengasih karena Bapak itulah Kasih itu sendiri Ya Allah adalah kasih Nah dari sinilah Inisial itu artinya memulai semuanya Jadi orisinil Dari awal itu Kenapa orisinil? Karena Allah itu adalah Allah yang kekal Dan dia memberikan kasihnya itu Dengan kerelaan Dengan kesuka citaan Dan tidak ada yang memaksa Termasuk dosa itu tidak memaksa Allah Untuk mengasih manusia Jadi kalau kita berdosa Allah mengasih kita dan tidak Itu bukan karena dosa kita Kenapa? Karena ada orang berdosa Yang tidak dikasih Allah Ada orang berdosa yang dikasih Allah Yang dipilih Allah dipanggil Allah Ya di dalam Kristus anaknya itu Tapi yang lain tidak Berarti dosa itu tidak mengerakkan kasih Allah Karena ada dosa yang dibinasakan oleh Tuhan Jadi kasih Allah itu Inisial, orisinil, eternal Artinya itu kekal Dan rela serta apa Dikatakan itu sempurna Penuh Total gitu ya Kalau kita ngomong itu Saya mengasih total Saya bekerja dengan total Artinya dengan Sungguh-sungguh dan Menyeluruh Segenap hati Kasih itu harus Segenap 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 gitu ya Jadi kasih Allah itu Dan juga kasih kita Itu tidak mungkin Kita kemudian rendahkan Ya kita jangan mengasih Allah Seperti Allah mengasih kita Gak bisa Kita mengasih Allah dengan apa? Dengan kasih Allah Dengan segenap hati Segenap jiwa Jadi bukan dengan kekuatan kita Dengan segenap kekuatan Yang Tuhan berikan kepada kita Jadi kasih Tuhan alamu Dengan segenap 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 itu artinya apa? Fullness Dengan seutunya Dengan sebulatnya Nah itu saya pakai bahasa-bahasa Indonesia Yang bisa mewakili Supaya kita Memperkaya Lawasan kita tentang kasih ini Dan yang kedua itu apa? Ini bagian yang kedua adalah Yang tidak pernah berubah Yang tidak pernah berhenti Dan yang tidak pernah gagal Contohnya Abraham pernah gagal Dalam hidupnya Dan dia kemudian Mengawini Hagar Apakah kasih Allah gagal Berubah Tidak berubah Tuhan mengatakan Dari Sara Bukan dari Hagar Tetap Tuhan tidak berubah Dan tidak bisa dihentikan Dengan dosanya Adam Dengan kelemahan Abraham Dengan kelemahan Daripada semua Bapak-bapak Iman itu Itu kasih Allah itu Tidak pernah mengalami kelemahan Jadi Tidak pernah dilemahkan juga Bahkan Rasul Paulus Mengatakan bahwa Kelemahan-kelemahan kita itu Semakin membuat Kita mengerti Betapa kuatnya Rancangan dan kasih Allah Yang tidak berubah itu Bukan semakin lemah Tapi semakin kuat Termasuk dalam kelemahan kita Rasul Paulus berdoa Tiga kali Dan dia meminta Supaya penyakitnya itu Diambil Dan Tuhan mengatakan Tidak perlu Kenapa tidak perlu Supaya Kekuatanku Dalam kelemahan itu Semakin nyata Jadi itu Bagaimana hebatnya Tuhan yang tak terbatas itu Dan yang kedua adalah Kasih Allah Bapak ini Itu harus dibedakan Dengan semua kasih yang ada Termasuk kasih kita Dan termasuk di dalamnya Kasih semua manusia Dan kita akan melihat nanti Perbedaan Bukan dari kualitas Tetapi perbedaan dari Asal peranan pribadi Bapak dan anak Itu nanti kita bedakan Jadi Kristus itu Kasihnya bukan penyebab Bukan alasan yang awal Bukan Tapi kasih Bapak lah Menjadi alasan awal Dan kasih Kristus Itu menjadi Wujud dari kasih Bapak Jadi Kristus sendiri Kasihnya itu Itu berasal dari Kasih Bapak Rencana Bapak Pengutusan Bapak Dan dia selalu mengatakan Kalimat-kalimat Bukan Kamu yang mengasih Allah Tapi Allah yang mengasih kamu Bukan Kamu yang memilih Allah Tapi Allah yang memilih kamu Dan terus seperti itu Dan dikatakan Diajarkan oleh Tuhan Yesus Artinya bahwa Saya pun diutus oleh Bapak Jangankan kamu Saya Datang ke dunia ini Itu diutus oleh Bapak Bukan mau saya sendiri Sesuai disini kita Bisa membedakan itu Jadi kasih Bapak itu Kasih yang Bountiful Bahasa Inggris Bountiful itu Melimpah Dan Dan apa ya Dan suka cita Dan tidak ada beban Tapi Kasih kita itu Kasih yang Dutiful Dutiful itu Selalu memperhitungkan Banyak hal Dan kita Tidak mungkin Manusia itu Mengasih Itu seperti Alam mengasih Manusia Tidak mungkin Kenapa Karena kita masih Di dalam daging Kita selalu Mengeluh Mendomel gitu kan Terus kemudian Ngrundel Kalau orang Jawa mengatakan demikian Terus Ya tidak terima banyak hal Dan selalu kita melihat Kita tidak puas Tapi Kasih Allah itu Bukan hanya Bountiful Limpah Tetapi juga Memuaskan Nah itu ada satu buku yang ditulis Kasih yang memuaskan Dari John Owen Yang sangat bagus sekali Ya Kasih Allah yang sangat Memuaskan Termasuk John Piper juga Kasih Allah yang membuat dia itu Merasakan satu Kenikmatan Enjoy Enjoyable gitu ya Yang tiah detaranya Nah Di situ Yang terakhir Kasih Allah itu adalah Kasih yang memikirkan Sebelum semuanya terjadi Jadi Allah mengasih kita Sebelum kita mengasih dia Artinya apa? Sebelum kamu bisa mengasih Allah itu sudah mengasih kamu Jadi sebelumnya Selalu sebelumnya Kalau kita Setelahnya Kasih kita itu Kasih yang After Jadi setelah dikasih Baru kita bisa merasakan kasih Jadi kita gak mungkin Mengasih Allah Tanpa Allah mengasih kita dulu Kenapa? Karena kita gak bisa Mengasih Allah Dengan hidup kita ini Pak Kenapa gak bisa? Karena Dosa Sekali lagi Karena dosa Dan kita tidak mungkin Mengasih Allah dengan tepat Oke Kita lanjutkan ini Di sini Nah Kasih Bapak adalah Kasih sumber Dari segala kasih Termasuk Sumber dari kasih anak Dan sumber dari kasih kita Sumber dari Roh Hudus mengasih kita Dan sumber dari Kasih gereja Dan itu adalah Kasih Bapak Jadi Natal ini sebenarnya adalah Kristmas itu adalah Kita diberi Hadiah Begitu sempurna Kasih Bapak itu Di dalam Kristus Jadi Kristus Kasihnya itu adalah Hasil dari Kasih Bapak Jadi bukan Yesus yang menghasilkan Kasih Bapak Bukan Tapi Kasih Bapak lah Yang Mewujudkan semuanya Dan yang menyatakan Kepada kita Dan kita kemudian Boleh menikmatinya Dan kita kemudian bisa menerimanya Kasih Bapak itu Bagaimana saya bisa Mengasih Bapak Dengan Menerima Dan percaya Kepada Kristus Yang mengasihi kita Ya Dan itu semua Saling terkait Satu sama lain Ya Kasih kita kepada Kristus Itu Kita tidak Boleh melebih Mengakungkan Atau menghormati Menghargai Bahkan merendakan Menghina Kasih Bapak Jadi waktu kita Mengasih Kristus Kita harus sadar betul Bahwa Kristus Mengasih kita Karena Kasih Bapak Jadi Kasih Kristus Itu membuat kita Mengagrumi Kasih Bapak Karena Kristus Mengasih kita Itu berasal dari Kasih Bapak Yang sempurna itu Dan dia Melakukannya Dengan taat Menuruti Kasih Bapak Semua kehendak Bapak Semua yang Didengarkan Dari Bapak Semua yang Dia lakukan Itu Apa yang Ingin Bapak Lakukan Apa yang Dikehendaki Bapak Dia kehendaki Dan dia Tuntas Dan dia Sempurna Mengalakukan Kasih Bapak Dengan taat Ya Bapak Mengasih kita Bukan karena Keberdosaan kita Tetapi karena Allah adalah Kasih Karena Dalam diri Allah Itu adalah Kasih yang Sempurna Jadi bukan Karena Khususah kita Ya Jadi pekerjaan Pelayanan Kristus Sebagai mediator Itu juga Sama Dan kita harus Tahu bahwa Kasih Kristus Adalah Bukan Penyebabnya Tetapi Itu adalah Hasil Wujud Daripada Buah Kasih Bapak Dan itu Diwujudkan dalam Kasih yang Nyata Kasih Kerelaan Bapak Adalah Penyebab Asal Muasal Semua Kasih Kristus Dan Semua Kasih Kita Kasih Yang kekal Kasih Yang abadi Kasih Kristus Kepada Kita Adalah Hasil Betapa Besar Kasih Bapak Yohanes 3.16 Ini Kemarin Saya Bahas Yohanes 3.16 Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Dan Kemudian Barang Siapa Percaya Siapa Yang Percaya Kepada Anak Dia Mendapatkan Kasih Yang Kekal Hidup Yang Kekal Yang Tidak Percaya Itu Mendapatkan Murka Allah Dan Kebinasaan Begitu Besar Bukan Begitu Besar Dosa Manusia Tapi Begitu Besar Kasih Allah Jadi Allah Itu Tidak Pernah Menghendaki Semua Kekudusan Dalam Kehendaknya Itu Itu Ada Satupun Rencana Manusia Yang Mendikti Allah Allah Tidak Membutuhkan Tidak Memerlukan Segala Sesuatu Berasal Dari Manusia Allah Tidak Pernah Mempercayakan Apapun Kepada Manusia Apalagi Rencana Keselamatannya Karena Manusia Sudah Gagal Dalam Dosa Manusia Sudah Dalam Natur Dosa Manusia Tidak Mungkin Mengerti Dan Menjalankan Rencana Allah Dan Harus Ada Orang Sempurna Yang Tidak Berdosa Yang Harus Menjalankan Itu Yaitu Anaknya Jadi Jelas Sekali Jadi Kalimat Allah Adalah Kasih Itu Sama Dengan Kasih Bapak Adalah Bukan Kasih Bapak Bukan Hasil Rekayasa Digerakkan Oleh sesuatu Di luar dirinya Karena Allah adalah Kasih Jadi Seperti Kejahatan Kita Tetapi Kekudusan Keadilan Kebenarannya Itulah Yang menjadi Kekuatan Allah Itu Mengasih Kita Jadi Allah Mengasih Kita Itu Dengan Kasih Yang Adil Dengan Kasih Yang Kudus Dengan Kasih Di Dalam Kebenaran Ini Nanti Ada Satu Tema Sendiri Yang Berkaitan Dengan Sini Jadi Natur Dalam Diri Allah Sifat Allah Ataupun Atribut Allah Jadi Diri Allah Itu Tidak Mungkin Allah Itu Tidak Mengasih Karena Allah Adalah Kasih Dan Itu Menyatakan Satu Inisial Satu Awal Bahwa Allah Adalah Kasih Jadi Kasih Kristus Sekali Lagi Bukan Penyebabnya Tapi Hasilnya Buah Dari Asalnya Penyebab Utama Yaitu Kasih Bapak Yang Mengasih Kita Jadi Keberdosaan Kita Bukan Penyebab Yesus Datang Ke Dunia Oh Karena Orang Berdosa Kan Banyak Lagu Lagu Seperti Itu Kan Yesus Menebus Karena Dosa Manusia Yesus Menyelamatkan Karena Kita Berdosa Nah Kalimat Kalimat Itu Secara Tidak Langsung Kita Menutup Dan Mengubur Kasih Bapak Sehingga Sampai Ratus Ratus Tahun Kita Merayakan Natal Yang Kita Tahu Adalah Dosa Manusia Bukan Kasih Allah Padahal Salah Sekali Yohanes 3.16 Mengatakan Begitu Besar Kasih Allah Khususnya Adalah Kasih Bapak Ini Jadi Natal Ini Adalah Menyatakan Begitu Besar Kasih Bapak Kepada Kita Yesus Sendiri Mengatakan Aku Datang Ini Karena Kasih Bapak Tapi Kita Dalam Berita Natal Kita Nggak Pernah Mendengarkan Kasih Bapak Dikotbakan Di Sana Dengar Aja Kotba Kotba Semua Dari Sampai Awal Kita Menjadi Orang Kristen Sampai Sekarang Kita Mendengarkan Waktu Natal Kasih Bapak Dan Kasih Yang Begitu Sempurna Dan Yang Menggerakkan Kasih Anak Kita Hampir Nggak Dengarkan Itu Loh Kok Bisa Ya Karena Kita Salah Kapra Dan Ikut Semuanya Bahkan Di Dalam Apa Ya Aliran Dan Arus Kotba Kotba Yang Ada Sampai Hari Ini Itu Tidak Pernah Mengecek Kembali Pada Firman Tuhan Maka Kita Bersyukur Kepada Orang Orang Yang Sangat Teliti Dalam Firman Tuhan Yang Sangat Mencintai Tuhan Dan Dibukakan Oleh Roh Kudus Dan Dengan Jernih Dengan Murni Itu Kemudian Menyampaikan Firman Tuhan Yang Betul Betul Tepat Sehingga Kita Salah Yang Menyeleweng Kemudian Yang Tidak Tepat Sasaran Kemudian Yang Tidak Tidak Benar-benar Belajar Yang Kotba Asalan Terus Memberitakan Firman Tuhan Asalan Itu Akhirnya Harus Mau Untuk Dikoreksi Oleh Siapa Oleh Firman Tuhan Dan Oleh Yesus Sendiri Yesus Kristus Sendiri Jadi Penyebab Yesus Menebus Kita Yesus Kristus Menyelamatkan Kita Ataupun Mengampuni Kita Adalah Kasih Bapak Kasih Bapak Yang Diterimanya Rencananya Kehendaknya Kesenangannya Kemauannya Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Kasih Bapak Kepada Anak Inilah Yang Menggerakkan Yesus Kemudian Mengasih Seluruh Dunia Ini Yang Dikasihi Oleh Bapak Jadi Kasih Bapak Kasih Dari Bapak Dan Kasih Kepada Bapak Yang Memuliakan Bapak Itu Adalah Kasih Yang Sempurna Jadi Kita Tidak Belih Merendahkan Kasih Yesus Lebih Rendah Dari Kasih Bapak Kasih Bapak Itu Lebih Tinggi Dari Kasih Yesus Dan Tidak Belih Karena Kasih Yesus Kepada Bapak Sama Persis Kualitasnya Derajatnya Dengan Allah Bapak Adalah Allah Allah Adalah Kasih Yesus Adalah Kasih Kristus Adalah Kasih Bapak Adalah Kasih Dan Bahkan Roh Kudus Pun Adalah Kasih Nah Ini Juga Jarang Kita Diajar Ini Hal Hal Penting Seperti Ini Nah Kemudian Kita Lihat Selanjutnya Poin Yang Keempat Ini Yesus Diutus Dikirim Dan Kemudian Diminta Untuk Memanifestasikan Mewujudkan Seluruh Kehendak Keinginan Terdalam Dari Belas Kasian Bapak Dengan Apa Dengan Menyerahkan Nyawanya Dan Darahnya Tubuhnya Dihancurkan Dan Tercurah Di atas Gawu Salim Dan Itu Wujud Kasih Yang Terdalam Dari Kasih Siapa Dari Kasih Kristus Kepada Bapaknya Yang Mengasih Dia Bagaimana Bapak Mengasih Dia Memerintahkan Yesus Supaya Mau Mengorbankan Hidupnya Dan Itu Adalah Wujud Dari Apa Kasih Bapak Jadi Kasih Bapak Penyebab Penggerak Utama Yang Mengalir Dalam Hidup Kita Melalui Kasih Pengorbanan Dari Kristus Bagaimana Itu Yesus Menderita Dengan Luar Biasa Penderitaan Yang Paling Hebat Puncak Dari Kristus Di Kayu Salib Adalah Waktu Dia Ditinggalkan Oleh Bapaknya Keterbesar Dari Bapak Dan Itu Adalah Wujud Terbesar Apa Ya Kasih Yang Begitu Indah Adalah Apa Dia Mau Tanda Petik Terpisah Dari Bapak Untuk Merangkul Orang Berdosa Supaya Orang Berdosa Itu Dibawa Oleh Anak Dan Bersatu Dengan Bersekutu Dengan Bapak Dengan Satu Cara Apa Dia Harus Terpisah Eli Eli Lama Sabatani Dan Itu Wujud Kasih Yang Terdalam Yang Tertinggi Itu Adalah Perkataan Kristus Yang Mengatakan Eli Lama Sabatani Keterpisahan Dia Dari Allah Itu Merupakan Wujud Kasih Yang Terbesar Kepada Bapak Sehingga Menghasilkan Apa Menghasilkan Dia Bisa Mengangkut Dosa Dan Bisa Membereskan Seluruh Daripada Maut Itu Dan Dosa Dosa Itu Sehingga Kita Bisa Dibersihkan Dosa Kita Bisa Ditebus Dan Kita Kemudian Dilepaskan Dari Belengkut Dosa Dan Kutukan Laknat Dari Maut Dan Dari Situlah Kita Dibersihkan Itu Barulah Kita Dipersutukan Disatukan Dengan Dirinya Dan Kemudian Kita Bersatu Dengan Bapak Tujuannya Apa Supaya Kita Dikasih Oleh Bapak Jadi Tuhan Yesus Menerima Kasih Bapak Dan Dia Mengasih Kita Dengan Kasih Bapak Dan Membawa Kita Supaya Kita Dikasih Oleh Bapak Langsung Dikasih Oleh Bapak Bersama Sama Dengan Dia Jadi Kematian Keterpisahan Kristus Dari Bapak Adalah Bukan Karena Kristus Berdosa Bukan Karena Dia Bersalah Bukan Karena Dia Mengangkut Dosa Kita Dia Mengangkut Kesalahan Kita Maka Dia Terpisah Dari Bapak Yang Hanya Tiga Hari Tiga Malam Hanya Tiga Hari Tiga Malam Itu Adalah Istilah Bukan Literal Tiga Tiga Malam Nah Perhatikan Baik-baik Tiga Tiga Malam Itulah Bapak Terpisah Dari Anak Anak Terpisah Dari Bapak Jadi Yang Menderita Di sini Eli Elilah Masa Betani Itu Banyak Orang Berpikir Yang Menderita Adalah Kristus Padahal Kalau Kita Tahu Lebih Dalam Lagi Yang Menderita Itu Adalah Bapak Juga Kehilangan Anaknya Bukan Anak Kehilangan Bapak Saja Tapi Bapak Kehilangan Anaknya Saya Ingin Tanya Sekarang Orang Tua Kehilangan Anak Dengan Anak Kehilangan Orang Tua Itu Lebih Sedih Mana Kalau Kita Sebagai Manusia Merasakan Bapak Yang Lebih Sedih Kehilangan Anaknya Daripada Anak Kehilangan Bapaknya Kalau Kita Mikir Dari Segi Manusia Kenapa Karena Anak Tidak Pernah Menjadi Bapak Tapi Bapak Menjadi Anak Jadi Artinya Bahwa Apa Jadi Anak Dari Kecil Terus Dia Pelihara Dia Kemudian Perhatikan Dan Kemudian Anak Itu Dipanggil Oleh Tuhan Atau Dipersembahkan Kepada Tuhan Maka Bapak Itu Merasakan Satu Kehilangan Yang Begitu Besar Dan Itu Diungkapkan Oleh Tuhan Dimana Peristiwa Abraham Mempersembahkan Isa Dan Itu Merupakan Peristiwa Sama Persis Dan Banyak Ahli-ahli Arkeologis Dan Juga Penemu-penemu Di Dalam Peristiwa Dan Tempat-tempat Yang Bersejarah Dalam Kekristenan Iman Kristen Itu Dipercaya Bahwa Dimana Abraham Mempersembahkan Isa Itu Itu Persis Sama Dengan Yesus Disalibkan Di Golgota Apakah Benar Seperti itu Menjadi Perdebatan Tapi Yang kita Tahu Bahwa Secara Prinsipnya Hakikatnya Sama Jadi Bapak Mempersembahkan Anaknya Abraham Mempersembahkan Anaknya Anak Yang Paling Dikasih Anak Satu-satunya Anak Yang Dari Kandungan Sarah Ya Bukan Kandungan Hagar Bukan Tapi Dari Kandungan Sarah Dan Itu Satu Anak Tunggal Sulung Dan Itu Melambangkan Kristus Dan Disitulah Abraham Terpisah Dari Anaknya Dan Anaknya Terpisah Dari Bapaknya Dan Itu Melambangkan Satu Perasaan Yang Tidak Diungkap Dalam Alkitab Tetapi Dalam Tradisi Yahudi Itu Abraham Sangat Sedih Luar Biasa Bagaimana Sedihnya Abraham Dan Isa Itu Sedihnya Apa Karena Dalam Perjalanan Abraham Tidak Berbicara Apapun Dengan Anaknya Jadi Dia Sedang Berkumpul Dengan Luar Biasa Dan Itu Penderitanya Luar Biasa Dan Banyak Orang Tidak Memikirkan Itu Jadi Kediaman Abraham Bersama Dengan Anak Yang Tidak Berbicara Sepanjang Perjalanan Itu Dan Hanya Berbicara Anaknya Tanya Dimanakah Binatang Korbannya Papa Papa Dimana Korbannya Dia Mengatakan Tuhan Yang Sediakan Padahal Anaknya Sendiri Dan Waktu Dia Ngomong Seperti Itu Dengan Iman Dia Bukan Ngawur Ngawur Itu Dia Punya Iman Ya Tuhan Sediakan Siapa Bisa Anaknya Bisa Siapapun Dan Dia Terus Berjalan Dan Iman Abraham Inilah Iman Yang Menyelamatkan Bukan Imannya Menyelamatkan Tapi Iman Kepada Korban Yang Dipercaya Yang Dipersembahkan Oleh Allah Sendirilah Seluruhnya Kepada Keturunan Keturunan Dia Oke Jadi Keterpisahan Inilah Yang menjadi Kekuatan Yang Utama Di dalam Kita Mengenal Iman Kristen Itu adalah Iman Yang berkaitan Dengan Penderitaan Keterpisahan Kematian Kristus Dan Itu Kita Harus Percaya Itu Tanpa Percaya Itu Kita Tidak Pernah Dibereskan Dosa Itu Adalah Keterpisahan Jadi Kita Tahu Ada Tiga Akibat Dosa Kematian Dalam Dalam Diri Kita Yang pertama Ada Kematian Karena Dosa Kematian Fisik Kita Dan Kematian Terpisah Selama-lamanya Dari Allah Ini Pernah Saya jelaskan Di beberapa Kotba Yang ada Yang nanti Bisa Dilihat Nah Kita akan Melihat Selanjutnya Sudah Ada Satu hal Yang saya Injelaskan Hari ini Adalah Kasih Allah Adalah Kasih Yang Self Asady Apa Artinya Ini Bahasa Inggris Agak Agak Jarang Digunakan Jadi Self Itu Diri Diri Kita Diri Sendiri Self Asady Asady Artinya Apa Kepandirian Dan Berdiri Dan Sempurna Tanpa Adanya Apapun Allah Itu Sempurna Tidak Bergantung Diluar Dirinya Nah Kita Belajar Self Asady Love Kasih Allah Yang Sempurna Pada Dirinya Sendiri Jadi Jangan Berpikir Kalau Allah Tidak Mengasih Orang Berdosa Berarti Allah Itu Tidak Sempurna Allah Mengasih Orang Berdosa Dan Tidak Allah Adalah Kasih Tetap Sempurna Allah Itu Sempurna Maka Cinta Kasih Allah Itu Atau Belas Kasian Allah Kemuran Allah Selalu Berdasarkan Kesempurnaan Hidup Allah Yang Tidak Bergantung Pada Siapapun Yang Tidak Dimulai Oleh Siapapun Yang Tidak Digurui Didengti Dan Kemudian Istilahnya Kalau Kita Ngomong Kalau Kita Berbicara Tentang Pendidikan Itu Adalah Digugu Dan Ditiru Jadi Allah Itu Tidak Ada Gurunya Oh Harus Begini Harus Begini Tidak Ada Allah Itu Sendirilah Yang Menentukan Semuanya Jadi Bapak Dan Anak Kasihnya Itu Kasih Yang Sangat Murni Orisinil Jadi Berdasarkan Pada Diri Allah Sendiri Nah Sedangkan Kita Kita Tidak Sama Atau Tidak Orisinil Kita Berasal Dari Kasih Bukan Dari Diri Kita Jadi Keselamatan Bukan Dari Diri Kita Kasih Bukan Dari Kita Kita Memilih Bukan Dari Diri Kita Kita Dipanggil Mendengarkan Bukan Dari Diri Kita Kita Masih Masih Ingat Waktu Petrus Bisa Mengaku Engkau Adalah Anak Alah Yang Hidup Engkau Mesias Yesus Mengatakan Apa Aku Sudah Mendoakan Kamu Dan Yang Penting Itu Apa Dia Mengatakan Kamu Mendapatkan Anugerah Karena Bapak Yang Menggerakkan Kamu Yang Mengatakannya Di Dalam Hatimu Yang Menguatkan Kamu Yang Bisa Memberi Kamu Kemampuan Mengakui Aku Sebagai Mesias Itu Berasal Dari Bapak Kalau Bukan Bapak Kamu Engkau Akan Bisa Mengakui Aku Bayangkan Tuhan Yesus Sendiripun Kita Melihat Bahwa Orang Yang Bisa Datang Kepada Dia Itu Semua Karya Dari Bapak Yang Menarik Kamu Aku Mendoakan Kamu Tapi Yang Menggerakkan Yang Mendatangkan Orang Kepada Kristus Itu Adalah Bapak Kalau Sudah Ingin Jelas Itu Itu Yohanes Pasal 17 Itu Jelas Yang Engkau Berikan Kepadaku Bapak Nah Itu Berkali-kali Tuhan Yesus Nata Demikian Dalam Doa Syafat Jadi Kasih Allah Itu All Sufficient Apa All Sufficient Itu Artinya Cukup Dan Berlimpah Limpah Kasih Allah Itu Bagi Kita Selalu Mencukupi Dan Infinite 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 Bukan Grup Orang Korea Infinite 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 Itu Artinya Tidak Terbatas Terus Satieted Itu Artinya Tidak Ada Yang Tidak Memuaskan Jadi Selalu Memuaskan Dan Bersifat Glorious Excellence Yang Bersifat Itu Prima Prima Itu Sempurna Dan Excellent Excellent Itu Apa Ya Excellent Kalau Kita Tidak Usang Nah Kita Mendengar Masmur Pasal Satu Bahwa Kita Dikatakan Kita Seperti Pohon Yang Ditanam Dan Daunnya Itu Tidak Pernah Usang Tidak Pernah Layu Dan Daunnya Tidak Pernah Layu Itu Ada Pujanya Kan Dan Yang Tidak Pernah Layu Usang Daunnya Masmur Pasal Satu Yirimnya Juga Ada Yang Keempat Sudara Perhatikan Ya Ini Allah Itu Mandiri Dalam Dirinya Maka Waktu Allah Mengasih Karena Kasih Dalam Dirinya Sudara Jangan Berpikir Bahwa Allah Itu Mengasih Kita Bukan Karena Allah Itu Kesepian Butuh Sesuatu Dalam Dirinya Sehingga Dia Bisa Menyatakan Ini Loh Saya Allah Kamu Memuji Tuhan Dan Tidak Memuji Tuhan Allah Itu Tetap Allah Kamu Mengasih Dia Dan Tidak Mengasih Dia Allah Tetap Kasih Kamu Mau Menyembah Dia Atau Tidak Allah Tetap Allah Yang Harus Disembah Nah Itu Artinya Disitu Jadi Bukan Karena Kebutuhan Ada Dalam Diri Allah Allah Tidak Mempunyai Kebutuhan Apapun Dia Cukup Yang Disebut Self Asseti Adalah Tidak Membutuhkan Apapun Di Luar Dirinya Tidak Ada Kebutuhan Apapun Allah Itu Sempurna Ya Sudara Bukan Seperti Kita Oh Allah Butuh Mengasih Orang Berdosa Allah Nggak Butuh Mengasih Orang Berdosa Allah Butuh Menyatakan Bahwa Dia Adalah Allah Yang Kudus Allah Yang Benar Nah Itu Dalam Dirinya Sendiri Bukan Dari Luar Bukan Untuk Kita Kasih Tegat Puji Kita Sembah Jadi Kalau Orang Mengatakan Coba Ini Ada Satu Bapak Kereja Yang Tersesat Yang Dulunya Sangat Yang Melahirkan Psikologi Modern Dia Mengatakan Benda Mikian Coba Semua Orang Di Dunia Ini Jangan Berdoa Kepada Allah Jangan Ada Sesuatu Yang Melakukan Untuk Allah Dan Biarlah Semua Itu Kita Tidak Memuji Allah Kita Tidak Beribadah Satu Hari Saja Allah Itu Akan Runtuh Saya Waktu Baca Itu Kaget Juga Allah Tidak Akan Jadi Allah Kenapa Karena Allah Butuh Kita Allah Itu Membutuhkan Kita Kenapa Allah Menunggu Kita Untuk Mengasih Dia Memuji Dia Apakah Orang Itu Istilahnya Memanggil Dia Allah Itu Sangat Senang Dengan Jadi Allah Itu Bergantung Kepada Kita Wah Ini Waktu Saya Dengar Kalimat Ini Ini Kebalik Otak Orang Ini Orang Ini Pintar Sekali Dia Seorang Ali Psikologi Yang Bernama Nitsi Surah Itu Sangat Melawan Tuhan Dia Dan Dia Membalikan Semuanya Dan Dengan Kepintarannya Itu Dia Itu Kemudian Melawan Tuhan Jadi Tuhan Itu Nggak Ada Yang Ada Apa Kita Membuat Tuhan Katanya Kenapa Kalau Kita Tidak Memuji Allah Ya Allah Nggak Ada Coba Kamu Nggak Usah Muji Allah Allah Pasti Nggak Ada Allah Pasti Kesepian Dia Dia Membutuhkan Seperti Kita Ini Membutuhkan Dipuji-puji Allah Itu Gila Hormat Katanya Wah Itu Benar-benar Tulisan Itu Membuat Kita Bisa Senemen Kita Bisa Marah Tetapi Orang Barat Itu Kan Bebas Aja Mau Silahkan Yang penting Kamu Dipercaya Tau Nggak Dan Kenyatanya Akhirnya Nitsi Sipman Freud Mati Gila Jadi Dia Matinya Itu Gila Otak Atik Jiwanya Sendiri Akhirnya Jiwanya Gila Dan Dia Mati Di Dalam Kegilaannya Nitsi Sipman Freud Itu Mati Karena Edan Semua Jangan Tiru Mereka Semua Oke Nah Kita Melihat Pristine State Yang terakhir Ini Apa Surah Perhatikan Bahwa Kita Dengan Kasih Allah Itu Dibawa Dalam Kesempurnaan Kasih Bapak Itulah Yang Melahir Barukan Kita Dan Kasih Bapak Melahir Barukan Kita Itu Dikerjakan Oleh Roh Kudus Dan Di Dalam Kristus Tubuh Dan Darah Itu Kasih Yang Nyata Wujudnya Itu Dimasukkan Ditetapkan Dan Didiamkan Dalam Diri Kita Dan Kita Disebut Ba'it Allah Apa Artinya Ba'it Allah Satu Rumah Allah Yang Baru Satu Kediaman Allah Jadi Semua Orang Kristen Itu Kediaman Allah Allah Berdiam Dan Kita Masih Ingat Orang Israel 40 Tahun Allah Berdiam Di Kemah Allah Berdiam Di Tabernakel Itu Artinya Apa Allah Tidak Lagi Berdiam Dalam Buatan Manusia Allah Tidak Lagi Berdiam Di Dalam Kema Kema Atau Ba'it Allah Yang Dibuat Oleh Salomo Dibuat Oleh Diperbaiki Oleh Herodes Bukan Bukan Itu Dan Dia Akan Berdiam Di Dalam Ba'it Allah Yang Didirikan Oleh Tangan Anaknya Yang Disalipkan Dan Yang Lambung Itu Ditusuk Dan Dengan Seluruh Tubuh Yang Dipecahkan Nah Allah Berdiam Dibait Allah Yang Kekal Ini Dimana Itu Tubuh Kristus Dan Tubuh Kristus Itu Menjadi Tubuh Kita Inilah Darah Darahku Inilah Daging Dagingku Makan Minum Dan Kita Makan Kita Minum Maka Darah Kristus Dan Tubuh Nya Anggur Dan Roti Itu Yang Tidak Beragi Itu Itu Masuk Dalam Diri Kita Kita Imani Kristus Sekarang Dia Bersama Dengan Kita Barulah Allah Itu Mau Tinggal Dalam Hati Kita Kasihnya Mengalir Dalam Hati Kita Pada Waktu Apa Kita Menjadi Ba'it Allah Rumah Allah Dan Inilah Keadaan Yang Membuat Kita Menjadi Christine Christine State Dari Palingenesia Hidup Yang Dilahir Barukan Jadi Kita Memiliki Manusia Yang Begitu Pristine Jadi Waktu Saya Percebaran Kristus Saya Memiliki Manusia Baru Dan Manusia Baru Saya Ini Adalah Manusia Yang Selalu Dikuduskan Yang Tidak Pernah Mendapatkan Di Di Perbudak Dosa Terus Kemudian Dikalahkan Oleh Maut Tidak Bisa Kenapa Karena Pristine Pristine Artinya Apa Bersih Total Dari Seluruh Kotoran Begitu Ada Kotoran Dosa Menempel Pada Manusia Baru Kita Itu Langsung Diapus Itu Langsung Dibereskan Jadi Secara Otomatis Manusia Baru Kita Itu Langsung Menolak Dosa Dengan Penyesalan Dengan Pertopatan Dan Kemudian Kita Melakukan Kebenaran Kebenaran Dan Itu Semua Adalah Pengudusan Hidup Kita Bersih Cernih Yang Juga Berarti Kita Sehat Segar Istilahnya Adalah Air Yang Tidak Pernah Terpakai Air Yang Masih Muri Tidak Pernah Menjadi Bekas Air Dipakai Yang Lain Itu Dalam Bahasa Aslinya Seperti Jadi Tidak Pernah Dipakai Yesus Pun Meminta Kepada Muridnya Waktu Mengambil Keledai Itu Keledai Yang Tidak Pernah Dipakai Oleh Siapapun Tidak Pernah Kena Beban Keledai Muda Itu Menunjukkan Apa Keadaan Dia Dalam Kasih Itu Betul Betul Murni Keadaan Awal Manusia Itu Dan Yesus Mengembalikan Keadaan Taman Eden Yang Awal Manusia Yang Bersih Yang Awal Itu Dan Diberi Oleh Kekuatan Yang Baru Apa Bahwa Manusia Tidak Bisa Berdosa Lagi Nah Disitu Jadi Keadaan Yang Orisinil Yang Tuhan Mau Kita Menjadi Manusia Yang Tidak Ada Dosanya Dan Bagaimana Kita Bisa Menjadi Manusia Yang Tidak Ada Dosanya Kita Harus Menerima Manusia Yang Tidak Berdosa Kita Beriman Pada Kristus Yang Tidak Berdosa Dan Inilah Namanya Pristine State Kita Baca 1 Korintus Yang Ke 15 Ayat 40 Dan 41 Nah Sudah Perhatikan Ini Rahasia Ini Hanya Rasul Paulus Yang Membukakan Rahasia Tentang Tadi Itu Tubuh Kemuliaan Itu Yang Saya Ceritakan Dan Banyak Orang Tidak Tahu Dan Banyak Orang Itu Bingung Kenapa Saya Masih Berdosa Kenapa Saya Tidak Menjadi Orang Kristian Yang Bisa Sempurna Dan Banyak Orang Mengatakan Sudahlah Tidak Gunanya Nah Sudah Karena Mereka Tidak Mengenal Akan Adanya Dua Tubuh Tubuh Kebinasaan Dan Tubuh Kemuliaan Nah Kita Baca 1 Korintus Pasal 15 Ayat 40 Ada Tubuh Surgawi Dan Ada Tubuh Duniawi Tetapi Kemuliaan Tubuh Surgawi Lain Daripada Kemuliaan Tubuh Duniawi Kemuliaan Matahari Lain Daripada Kemuliaan Bulan Dan Kemuliaan Bulan Kemuliaan Matahari Lain Daripada Kemuliaan Bulan Dan Kemuliaan Bulan Lain Daripada Kemuliaan Bintang Bintang Dan Kemuliaan Bintang Yang Satu Berbeda Dengan Kemuliaan Bintang Yang Lain Nah Saya Jelaskan Ini Jadi Kita Harus Tahu Disini Kasih Allah Itu Yang Sempurna Itu Kemudian Dinyatakan Dalam Kristus Dan Kristus Kemudian Membawa Kemuliaan Kasih Yang Sempurna Ini Menjadikan Kita Orang-orang Yang Akan Memiliki Tubuh Surgawi Nah Ini penting Sekali Jadi Tubuh Kita Yang Duniawi Ini Itu Akan Musnah Akan Digantikan Masuk Dalam Kebinasaan Kita Mati Tubuh Kita Hancur Dimakan Ulek Dan Daging Kita Tinggal Tulang Belulang Dan Tulang Belulang Kita Juga Sama Nanti Habis Juga Kalau Beribu Ribu Tahun Akhirnya Jadi Fosil Dan Menjadi Minyak Nah Sustra Perhatikan Tubuh Surgawi Dan Tubuh Duniawi Jadi Kasih Allah Di Yang Membinas Yang Dosa Yang Membinasakan Kebinasaan Yang Mematikan Dosa Yang Mematikan Kita Itu Istilah Dari Bapak Kompuritan Ini Juga Istilah Yang Perlu Kita Ingat Ingat Jadi Tubuh Yang Binasa Yang Di Dalam Kematian Ini Yang Bisa Mati Ini Itu Akan Digantikan Dengan Tubuh Surgawi Yang Sudah Di Asuransikan Yang Sudah Diberikan Don't Piment Kapan Itu Waktu Kita Percaya Pada Kristus Dan Waktu Kita Menerima Dia Sebagai Juru Selamat Dan Kita Percaya Beriman Bahwa Yesus Bangkit Dari Kematian Maka Apa Yang Kita Percaya Itu Itu Akan Menjadi Jaminan Bagi Kita Bahwa Kita Akan Mati Dan Kemudian Tubuh Yang Tubuhnya Fisiknya Tetapi Roh Kita Ini Sudah Di Dalam Roh Yang Surgawi Jadi Kita Ini Orang Kristen Memiliki Tubuh Surgawi Yang Sekarang Ini Bukan Tubuhnya Ini Yang Fisik Ini Tetapi Roh Kita Adalah Roh Yang Sempurna Roh Yang Sempurna Jadi Rasul Yohanes Waktu Mengatakan Bahwa Kita Tidak Berbuat Dosa Lagi Artinya Apa Manusia Yang Baru Tubuh Surgawi Akan Disemurnakan Jadi Roh Kita Ini Selalu Mengerti Apa Yang Benar Apa Yang Kudus Dan Rasul Paulus Mengatakan Di Dalam Roma Pasal 7 Tubuh Surgawi Saya Manusia Baru Saya Itu Tahu Yang Benar Yang Baik Yang Kudus Tetapi Tubuh Saya Yang Duniawi Selalu Melakukan Yang Berdosa Bayangkan Rasul Paulus Kemuliaannya Itu Sangat Berbeda Jadi Kita Dibawa Bahwa Kita Kasih Allah Tidak Ada Ketakutan Tidak Ada Kebinasaan Dan Yang Ada Adalah Kemuliaan Dan Kebersamaan Dengan Tuhan Selama-lamanya Dan Tidak Ada Keterpisahan Jadi Waktu Kita Mati Kita Berpisah Dengan Dunia Ini Kita Berpisah Dengan Orang Sikiling Kita Tetapi Kita Tidak Pernah Berpisah Dengan Allah Jadi Immanuel Itu Tidak Pernah Berpisah Selama-lamanya Dengan Kita Bahkan Kita Mengangkat Tubuh Kita Biarlah Mengambil Roh Kita Bersama Dengan Dia Dan Itu Masuk Dalam Wujud Kasih Allah Begitu Besar Kasih Allah Jadi Bukan Hanya Yesus Di Kayu Salib Tetapi Semua Peristiwa Kita Dilahir Barukan Itu Adalah Kasih Allah Dan Kita Mengalami Perkumpulan Perkumpulan Itu Adalah Kasih Allah Jadi Allah Adalah Kasih Segala Sesuatu Kegiatan Allah Perhatikan Ini penting Semua Yang Dikerjakan Allah Di Dalam Kristus Dan Semua Yang Kita Alami Yang Diizinkan Allah Atau Mungkin Yang Tidak Bisa Kita Pahami Baik Itu Penderitaan Penyakit Kematian Itu Adalah Merupakan Wujud Kasih Allah Secara Sempurna Wah Kita Baru Mendengar Ini Berarti Kalau Orang Jati Saya Dan Segala Suatu Yang Sulit Kita Mengerti Ada Orang Yang Di Perkosa Dan Kemudian Dia Tanya Pada Tuhan Kenapa Saya Di Perkosa Dan Jawaban Alkitab Adalah Begitu Besar Kasih Allah Loh Saya Mendapatkan Seperti Kasih Allah Dari Mana Kasih Allah Karena Kita Belum Mengerti Tentang Kasih Allah Yang Menaungi Dan Meliputi Semuanya Dan Disitulah Kita Baru Bisa Mengerti Kamu Bisa Mengalahkan Dosa Itu Kamu Bisa Mengalahkan Seluruh Kelemahan Dan Bagaimana Kamu Menderita Luar Biasa Karena Kamu Dirampok Karena Kamu Papamu Dibunuh Karena Kamu Diperkosa Karena Kamu Mengalami Kematian Sakit Penyakit Setelah Itu Semua Adalah Terjadi Karena Semua Alasan Allah Adalah Kasih Dan Ini Sulit Kita Terima Kenapa Karena Kita Hanya Memiliki Iman Di Dalam Kristus Kalau Sejera Tidak Bisa Mengerti Ini Sesudah Tidak Bisa Mengerti Yesus Mati Dikau Salib Kenapa Saya Kata Demikian Kalau Saya Mengalami Penderitaan Mengalami Ini Kejahatan Mengalami Ini Mengalami Ini Bahkan Orang Mengatakan Pada Saya Termasuk Di dalam Perceraian Pak Iya Kamu Mengalami Perceraian Seperti Ini Seperti Itu Karena Begitu Besar Kasih Allah Karena Jangan Lihat Cerainya Dulu Tapi Lihat Seluruh Hidup Yang Dibentuk Oleh Allah Dan Termasuk Tuhan Yesus Harus Menjalani Semua Sampai Dia Nangis Luar Biasa Kenapa Tuhan Sampai Nangis Kita Nangis Mengalami Penderitaan Seperti Itu Tuhan Yesus Menangis Sampai Tangis Jatuh Menetes Bahkan Dikatakan Itu Bersama Dengan Darah Begitu Sedihnya Dan Menetes Keluar Sampai Ada Yang Mengatakan Itu Seorang Ahli Biologi Itu Dan Ahli Anatomi Tubuh Dan Semuanya Dia Mengatakan Bahwa Yesus Menangis Itu Bukannya Cuma Nangis Nangis Sampai Seperti Darah Jadi Ada Air Matanya Itu Sampai Keluar Darah Apakah Seperti Itu Kita Enggak Tahu Tapi Ada Orang Menangis Dan Keluar Darah Ada Saking Sedihnya Tangis Hanya Sampai Keluar Darah Dan Yesus Itu Mengalami Kesedihan Luar Biasa Dan Satanya Kalau Dia Tidak Bisa Menerima Ini Maka Tidak Ada Kasih Yang Menyelamatkan Dan Disitulah Kekuatan Kelistus Inilah Yang Menjadi Kekuatan Kasih Kita Dan Kemudian Kita Bisa Mengasih Musuh Kita Kita Bisa Mendoakan Musuh Kita Kita Bisa Memberkatin Musuh Kita Setelah Kalau Tubuh Kita Yang Binasa Kita Ingin Balis Dendam Kita Enggak Mau Terima Kita Mengeluh Dan Kita Teriak Dan Kita Mau Menolak Tuhan Tetapi Waktu Kita Mengerti Apa Menjadi Kekuatan Kristus Baru Kita Tahu Begitu Besar Kasih Allah Dan Tidak Ada Dosa Yang Bisa Mengalahkan Kita Dosa Kejahatan Pembunuhan Pemperkosaan Dosa Yang Bermacam Macam Itu Yang Menyakitkan Hati Kita Itu Semua Akan Ditutupi Oleh Kasih Semuanya Dan Begitu Cintanya Allah Kepada Gisa Jadi Semua Dosa Dosa Itu Akan Dilenyapkan Oleh Tuhan Yang Penuh Dengan Sukacita Dan Barulah Kita Terima Nanti Di Surga Oke Kita Akan Masuk Dalam Doa Kita Tutup Dalam Sukacita Yang Besar Karena Kita Mengenal